oke kita mulai lagi teman-teman sesi kali ini kita akan latihan materi terkait hps tapi sebelum latihan materi tolong dilihat dulu ya materi video terkait hps ya harga perkiraan sendiri di playlist tuh sebelum video ini ada terkait hps nah baru setelah ngerti konsep dasar hps sesuai perpres nah baru kita latihan materinya nih ini latihan materi untuk penguatan konsep materinya ya jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi hps yang ada di dalam perpres oke kita mulai ya pertama kita menggunakan video scribe kita lihat dulu soalnya ini ada 10 soal plus tiga soal bonus 10 soal kuis ini lebih ke teori dalam perpres tiga soal ya agak sedikit apa model-model abc ginilah pilihan ganda tapi cuma tiga pilihannya kita mulai ya kita lihat dulu soalnya silahkan dikerjakan dulu sendiri nanti kita bahas kuis time hps harga perkiraan sendiri nomor satu hps ditetapkan pada tahap pengadaan yaitu tahapan apa A perencanaan B persiapan C pelaksanaan nah jadi meretapkan hps pada tahapan apa nih silahkan perencanaan persiapan atau pelaksanaan nomor dua hps tidak memperhitungkan keuntungan ya keuntungan dari penyedia keuntungan akan disampaikan penyedia pada saat penawaran harga benar atau salah lagi hps tidak memperhitungkan keuntungan keuntungan akan disampaikan pada saat penyedia menyampaikan dokumen penawaran harga benar atau salah ah sambil minum maaf nomor tiga hps bersifat terbuka kemudian untuk rincian hps bersifat rahasia atau terbuka jadi kalau total hps itu terbuka rinciannya bagaimana nih rincian hps bersifat rahasia atau terbuka silahkan nomor tiga dijawab nanti setelah selesai soalnya kita bahas ya nomor empat harga penawaran yang wajar adalah penawaran dengan nilai nah ini penawaran yang wajar berapa persen dari hps jawabannya paling kecil berapa persen dari hps nah ini jadi penawaran yang wajar adalah penawaran dengan nilai titik-titik persen dari hps paling kecil berapa persen dari hps nomor 5 apabila ada penawaran dari penyedia yang melebih HPS, maka penawaran tersebut digugurkan benar atau salah kalau yang sudah lihat video sebelumnya terkait HPS, pasti bisa ini ya sebagai penguatan nomor 6 harga penawaran yang tidak wajar yaitu di bawah 80% HPS harus digugurkan benar atau salah harga yang tidak wajar di bawah 80% HPS apakah harus digugurkan nomor 7 untuk kontrak yang nilainya tidak wajar di bawah 80% HPS jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari nilai A. nilai kontrak B. nilai HPS atau C. nilai hasil negosiasi itu nomor 7 jaminan pelaksanaan jaminan pelaksanaan untuk kontrak yang tidak wajar nomor 8 expire date HPS adalah paling lama ya ini masalah ke HPS ya titik-titik hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran berapa hari ini sebelum apa berapa hari kerja sebelum pemasukan penawaran ada di powerpress silahkan lihat nanti kita bahas jadi harus update HPS ini ya jangan terlalu lama ya ada masa ini ya sekian hari kerja sebelum pemasukan nomor 9 siapa yang menetapkan HPS untuk para pihak nanti akan ada pembahasan berikutnya A. PA B. PPK C. POKJA D. Pejabat Pengadaan atau D. PPHP siapa yang menetapkan HPS PA PPK POKJA Pejabat Pengadaan atau PPHP 10 Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan 1 pengadaan dengan pagu sampai dengan 10 juta pengadaan dengan metode pemilihan titik-titik silahkan diisi tender pekerjaan titik-titik penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan pengadaan dengan pagu sampai dengan 10 juta pengadaan dengan metode pemilihan titik-titik tender pekerjaan titik-titik soal bonus hujan 1 PPK memperoleh informasi harga jenset sebagai berikut 1 dari proposal pelaku usaha sekian surpay pasar sekian standar harga daerah sekian dari informasi tersebut terkait dengan penutupan HPS maka yang paling tepat dilakukan PPK adalah A menetapkan HPS dari surpay pasar B menetapkan HPS dari standar harga C tidak diperlukan HPS mana yang benar ya silahkan ini ada informasi dari proposal pelaku usaha hasil surpay pasar standar harga daerah nah untuk penetapkan HPS mana yang dipakai nomor 2 pada saat penjelasan banyak peserta tender tendernya yang meminta Pogja agar merubah HPS yang paling tepat dilakukan oleh Pogja terkait perubahan HPS adalah A merubah HPS B menuangkan perubahan dalam adendum atau C usulan perubahan ditampung silahkan dikerjakan oke lanjut terakhir nomor 3 pengadaan barang jasa yang penyusunan HPS dikecualikan adalah pengadaan pengadaan ATK alat wujud kantor 15 juta konsultan 45 juta pekerjaan pembangunan stadion simpak bola pekerjaan konstruksi terintegrasi 10 triliun yang mana yang dikecualikan HPS sudah ya sekarang kita bahas cukup kita bahas sekarang kita bahas kita bahas nomor 1 ini sebelah kiri soalnya sebelah kanan perpresnya nomor 1 HPS ditetapkan pada tahap pengadaan yaitu tahapan kita lihat di perpresnya ternyata penetapan itu adalah pada tahapan persiapan pasal 25 yang betul adalah tahapan persiapan ini perencanaan perencanaan salah kemudian yang 2 HPS tidak memperhitungkan keuntungan penyedia keuntungan disampaikan pada saat penawaran harga benar atau salah kita lihat disini nah ini nomor 2 pasal 26 ayat 2 HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung jadi ini harus sudah memperhitungkan berarti ini jawabannya adalah salah ya oke nomor 3 HPS nilai HPS ya bersifat terbuka rinciannya bersifat rahasia ya rinciannya oke jadi rinciannya rahasia ini nya apa HPS total aja terbuka oke di perpres baru lebih dirinci nanti ya nanti di perubahannya nomor 4 harga penawaran yang wajar adalah penawaran dengan nilai sekian persen dari HPS nah ini yang wajar itu sebetulnya yang di atas 80% ya jadi ini adalah berapa paling kasih ini adalah 80% dari HPS oke kemudian nomor 5 apabila ada penawaran dari penyedia yang melebihi HPS maka penawaran tersebut digugurkan kita lihat nah ini fungsi HPS adalah nah ini ayat 5 B dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah berarti ini benar ya digugurkan benar oke nomor 6 harga penawarannya tidak wajar di bawah 80% HPS harus digugurkan nah ini tidak digugurkan ya ini salah ini salah tapi ini diklarifikasi ini ya diklarifikasi dan nanti kalau memang dia kini bisa dikerjakan nanti jaminan pelaksanaannya dari HPS nah ini terkait nomor 7 nih untuk kontrak yang nilainya tidak wajar di bawah 80% HPS jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari nilai HPS nah ini kalau dia tidak wajar ya kemudian expire date expire date nah ini di ayat 8 nih expire date HPS adalah paling lama nah nomor 8 kita lihat di perpresnya penetapan HPS paling lama 28 hari kerja nah ini adalah 28 hari kerja sebelum pemasukan kemudian yang meletapkan HPS kita lihat di pasal 25 ini nah ini oleh PPK persiapan pengadaan barang siap melalui penyedia oleh PPK meletapkan HPS berarti ini oleh PPK ya nah ini oleh PPK PPK penyusunan HPS dikecualikan untuk pekerjaan ada sini ada nah penyusunan mana ya nah ini nomor 7 angka 7 penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta oke pengadaan dengan metode nah ini e-protesting ini i-purchasing kemudian tenor pekerjaan terintegrasi tenor pekerjaan terintegrasi oke selanjutnya soal bonus PPK memperoleh informasi harga jenset dari satu proposal pelaku usaha 5 juta hasil surpay pasar 4,5 juta standar harga daerah 5,5 juta nah informasi tersebut terkait dengan penetapan HPS maka yang paling tepat dilakukan adalah meretapkan HPS dari surpay pasar meretapkan HPS dari standar harga tidak diperlukan HPS nah ini konteknya ini karena akan melakukan pengadaan satu jenset ini ya nah ini satu jenset tidak diperlukan HPS kalau satu jenset ya konteknya ya kenapa? karena kan HPS dikecualikan untuk nah ini yang angka 7 ini pagu anggaran paling banyak 10 juta jadi kalau jensetnya hanya satu tidak diperlukan HPS ini hanya satu ini ya kalau konteknya hanya satu oke kemudian nomor dua pada saat pelaksanaan penjelasan banyak peserta tender yang meminta pokja agar melakukan perubahan HPS yang paling tepat dilakukan pokja terkait perubahan HPS adalah berubah HPS B menuangkan perubahan dalam adendum C usulan ditampung kita tahu HPS adalah kewenangan dari PPK jadi yang paling tepat disini adalah sebetulnya C usulan perubahan ditampung untuk disampaikan kepada PPK jadi tidak bisa merubah langsung tidak bisa langsung menuangkan juga dalam adendum tapi usulan perubahan ditampung untuk disampaikan kepada PPK oke nomor tiga pengadaan barang isi yang dikecualikan HPS nya adalah kita lihat disini nomor angka tujuh kecualikan untuk paguanggaran paling banyak 10 juta di purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi pengadaan ATK 15 juta ini perlu HPS karena kan paling banyak 10 juta nomor tujuh masukkan 45 juta perlu nah ini pekerjaan terintegrasi ini berarti tidak perlu HPS ya dikecualikan yang betul adalah C tidak memiliki HPS ya kocek semua ya berarti ini ya dikecuali ATK ini perlu HPS ya perlu HPS ini perlu HPS ini dikecualikan HPS demikian terima kasih atas perhatiannya sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor